PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumbaksel menggelar groundbreaking pembangunan gas insulated switchgear dan saluran kabel tegangan tinggi 150 kV di wilayah kota Palembang. Pembangunan saluran kabel tegangan tinggi 150 kV di kota Palembang akan mulai dibangun di wilayah Gandus hingga wilayah kota Barat, serta kota Timur yang meliputi kawasan Bom Baru hingga kawasan Kenten. Total panjang pembangunan saluran kabel tegangan tinggi ini mencapai 35 km, sedangkan untuk pembangunan gas insulated switchgear akan berada di dua lokasi, yakni di wilayah kota Barat dan berada di kawasan Demang Lebar Daun, serta di kota Timur yang berada di kawasan Bom Baru. Untuk pembangunan gas insulated switchgear dan saluran kabel tegangan tinggi di kota Palembang ini, PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumbaksel mengeluarkan dana yang mencapai 1 triliun rupiah. Pembangunan GIS dan SKTT ini juga diperuntukkan bagi pengoperasian light rail transit yang ada di kawasan kota Palembang. Gini, bukan nambah simple listrik, tapi ini adalah untuk sarana menyalurkan listrik. Kan sumbernya antaranya dari sumsel 5 tadi, pembangkit kan, sumbernya dari pembangkit. Pembangkit itu harus disyalurkan melalui transmisi petung ke arah sumsel 5. Nah, ini sekarang sedang dalam pelaksanaan dari petung ke arah Palembang, melalui kelapa ya, ada gini kelapa. Ini akan disyalurkan ke Palembang melalui. Terkait dengan pembangunan GIS dan SKTT ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumbaksel. Pemprov Sumsel berharap kedepannya pelayanan kelistrikan di Sumsel, khususnya di kota Palembang, akan lebih baik lagi. Kita tahu tadi disampaikan oleh Pak GM, ini yang pertama ya, di Sumatera Selatan, apalagi di Palembang. Nah, kita harapkan nanti kehandalannya, kelistrikan di Palembang khususnya ini betul-betul bisa dilaksanakan, sehingga nanti kita harapkan tidak ada lagi biar petnya kan, apalagi padang. Biar pet aja mudah-mudah nanti bisa kita minimalisir. PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumbaksel menargetkan, pembangunan gas insulated switchgear akan selesai pada awal triwulan 1 tahun 2018 mendatang. Sedangkan untuk pembangunan saluran kabel tegangan tinggi akan selesai pada tahun 2017 ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang